Halo guys dan selamat datang di video Viva Ultimate Team Jadi di video kali ini kita bakal mencoba untuk ngebuka kurang lebih sekitar 21 packs yang udah gue bikin Lewat squad building challenge dimana gue Apa ya, ngorbanin semua pemain gold yang gue punya dalam loot gue Dan gue jadiin atau gue tuker sama SBC yang 81 plus Dengan harapan kita bisa dapetin kartu team of the year Yang sekarang lagi ada di dalam packs Jadi kalau lo gak tau atau lo hidup dalam gue Minggu ini tuh adalah minggu dimana EA ngerilis team of the year Dan mereka udah milih 11 pemain yang menurut mereka berhak masuk ke dalam team of the year Sebenernya sih team of the year dipilih lewat community vote Cuma EA punya persenangan sedikit lah buat nentuin Pokoknya ribet deh, gak penting juga sih sebenernya Jadi ada 11 orang yang masuk ke dalam team of the year buat tahun ini Buat posisi keeper ada David De Gea Di belakang ada, siapa namanya? Dani Alves yang gak tau kenapa masih bisa kepilih dalam team of the year Walaupun sebenernya orang-orang pada pengennya untuk menurutkan Valencia Terus di posisinya enter back ada Sergio Ramos dan juga Bonucci Di posisi left back ada Marcelo Di posisi gelandang ada Ngo Locante Ada Luka Modric dan juga Kevin De Bruyne Bagus banget untuk gue De Bruyne bisa masuk Dan di posisi attacker ada 3 orang Yaitu Lionel Messi, Harry Kane, dan juga Cristiano Ronaldo Jadi gue sebenernya apa ya Gue sebenernya pengen banget untuk dapetin satu di antara mereka Dari pack yang gue buka di video kali ini Cuma gue tau gue gak bakal dapet Jadi gue bakal coba untuk segrateful mungkin deh Sama semua pemain yang gue dapet dari video kali ini Oh iya dan juga selain itu ada juga team of the week Buat yang ini tuh ada Suarez, Kim Binson, sama James Rodriguez yang bagus Jadi semoga gitu Kalau sekarang gue dapet son juga gue gak bakal nolak sih Tapi gue pengen dapet team of the year Tapi gue gak bakal dapet Jadi gimana ya Agak-agak mixed feeling sih sebenernya Gue pengen sesuatu, kedua tau gue gak bakal dapet hal tersebut Jadi yaudahlah kita bakal buka pack pertama aja lah Abas udah pake kelama-lama lagi At least gue pengen dapet board Eh dapet board awal yang bagus Aku dapet boardnya waktunya Dapat 8-3 nih minimal Spanyol, Shark Triker, Aspas, gue bukan merata Gila, gue udah punya merata untradable juga loh Ada gak sih apa namanya Main untradable tuh di apa namanya Di Soalnya gue mesti quicksale sih Eh mesti quicksale sih Mesti quicksale sih mau rata nih Terpasa di quicksale Soalnya gue punya dia untradable juga Agak-agak sayang sih Nge-quicksale 84 Tapi Caranya cuma Harus di alt-empat Terus ribet deh Jadi Gak usah Pack kedua Ini amal bagus Kita udah dapet board Di pack yang pertama Pack kedua board lagi Lumayan Walaupun bukan board biru Portugal Haa Pripatricio Gak! Gitu kalo nya menjelat Portugal Selalu deh Oh ya Bawang langsung Just gitu Confidence gue tuh berlambang Tapi begitu tau Liat posisinya Gak tahunya Duplikat lagi Tapi begitu Liat posisinya kalo bukan LW Rasanya Sakit Eh caranya gimana sih Pick? ini kita send to club, atau lagi kita send to transfer list gua punya banyak banget itu banget ya, 83 pemainnya bisa gua jual, bisa gua jadiin duit ayo, kita udah dapet 2 board dalam 2 pack beruntun semoga aja pack ke 3 dapet board lagi keluar baru gua ngomong kayak gini kan kalo ga ada boardnya gua skip aja deh siapa nih? 81-82 pasti alah, hasil RB sama balde dia uli 82 sih oke sih, cuma... bukan yang kita pengen liat di video kali ini pack ke 4 kalo ga salah ya, iya ga sih? pack ke 4, jauh ini dia udah punya 2 board sekarang boardnya udah mulai ilang udah ga ada boardnya, gara-gara diambil di 2 pack pertama tadi yang isinya mau rata sama... jarstein lagi sama balon apes gue tadi ini dia antre ya? antre juga ya, yaudah masuk ke quick sale sih ga umat daripada gue mesti alt f4 terus gue masuk ke indian lagi quick sale tuh hargan juga mereka udah ga ada harganya juga nih sekarang gua... yes, bor sekarang gua lagi nimbun lumayan 8-3 nih buat SPCR di depanah nah, Bosnia Pianic yeay oh iya, tangan 5 Miralem Pianic bagus nih buat di centermit si Miralem Pianic lumayan oke sih 85 overall passing bagus defense not bad dia tapi ga meta cuma bagus dia kalo bisa longshot gua bisa pertimbangin 4 star longshot bagus tenang bebas bagus cuma kurang shot power doang ya lumayan lah kalo misalkan gua butuh Belandang Juventus gua bisa pake piani apalagi kalo misalkan gua kalo misalkan gua beli si itu kan Aleksandro siapa tau gitu Aleksandro juga ga dapet TOT ya kasian lah wey board lagi loh semayain aku nungkan board biru siapa lagi nih? HANDA NO FAKE walkout yes walkout pertama gua dari take opening kali ini Samir HANDA NO FAKE as well keren ga dia lumayan gua punya gua jadi punya keeper buat Kalsio ah 87 walkout ku lah keren ga lumayan walkout HANDA NO FAKE not bad not bad not bad HANDA sama CRUS bagus sih ya eh HANDA punya sales pivot ga sih? engga HANDA bagus ya ini lumayan lah cuma keeper ke 2 paling tinggi di Kalsioa setelah Buffon jadi lumayan dapet pemain rating tinggi please board lagi nah udah abis board nya board nya udah kepake dia 2 pek terakhir sebenernya lumayan bagus loh apa namanya kalo eh dapet Semedo nih udah pertanda nih gua dapet Messi bentar lagi nih kalo dapet Semedo nih jadi ntar gua tuh punya rencana gua pengen beli Messi Messi yang biasa gua taro di posisi RM terus dibawahnya di posisi RB nya Semi-edo jadi Messi dapet Stroking dari Semedo apalagi kalo gua pake formasi 451 kan main nih Ramos Vela ini kita main di ini ya Los Angeles Oh berarti sekarang LA punya 2 tim bola ya yang 1 eh itu gua sentir logo LA kan LAFC kan ya 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 kok gua ngomongin LA sih jadi ntar target gua berikutnya itu gua pengen beli Messi cuma gua ga tau kapan semoga aja sih bisa secepatan sebenernya tuh gua kemarin udah punya dana buat beli Messi cuma gua Kalau mau beli Messi, gue harus jual Michael Owen gue, terus gue harus nambah sekitar 500, kok dia tepat tangannya nggak berhenti-berhenti sih? Game-nya rusak, nah ini dia berhenti-terpat tangannya Jadi gue samanya buat kedepannya, gue pengen ngumpulin duit buat beli Messi Soalnya gue pernah pake Messi kan di FIFA 17 dan itu mainnya bagus banget, Messi jadi champ itu melakukan the best Nggak ada champ yang bagus daripada Messi di FIFA 17 kalau gue bilang medal bisa dijual, nah ya kan bisa dijual sih Bisa dijual atau di korbanin lagi buat SBC Ayo, ini pack ke-10 kayaknya deh, pack ke-11 atau pack ke-10 Board-nya udah habis coy, gara-gara diambil sama si Pianic sama si Ana Lafix tadi Abis itu kita udah nggak dapet board lagi, gue lupa udah dapet berapa board ya? Gue nggak hitungin lagi Kemarin itu pas gue nukerin pemain non-regular 3, gue buka 19 pack gold upgrade cuma dapet 4 board Tapi ini sih kayaknya udah mendingan sih, kita dapet board yang lebih banyak, 10 pack terakhir Kita bakal liat apakah ada TOT-nya atau nggak, pasti nggak ada lah Board-nya aja nggak ada, board-nya nggak keluar gitu loh Dibandingkan ke TOT-nya ya Kamako, Kamacho sama Wanyama 8-2 sih dia, dia bisa gue jual sih Antre juga lah Terpaksa di quicksell Ayo, 9 lagi Abis ini, semoga aja ada yang nyangkut yang bagus Please, please Yay, board lagi wabun depan board-nya biru Perancis Center-back Umtiti Oh, dapet tanda nih Umtiti Dapet tanda nih Dapet tanda nih Dapet tanda Messi nih kayaknya Emang gue kayaknya ditandakan buat beli Messi sebenernya Nanti gue kalo mau beli Messi, gue harus ngejual Michael Owen juga Tapi yaudah, nggak apa lah Donor rumah gue tuh udah main dapak adun gue Udah banyak banget Dulu selalu gue pake tim Calcio A Jadi gue pake donor rumah jadi keeper gue Tapi sekarang, semenjak gue udah punya Honda Jadi keeper gue udah bukan si donor rumah Snowboard Eh, doang Messi doang Gue udah dapet 2 orang Barca nih Tinggal kurang Messi doang Giorginho Sangat skertel Giorginho 7 pack terakhir Board nggak? Bau banget ya Tapi at least ada walk out gitu ya Jadi, aduh Dua-duanya ya Dua-duanya apa namanya? Duplikat At least gue jadi bisa pasang judul Dapet walk out gitu kan Tapi at least seneng lah gue Si Bravo sama si Sehari nggak Gak antre jadi bisa dijual Atau bisa dilakukan sesuatu seneng Ayo dong Board Atau apa kek Board lagi Bukan board KOT Polan Ah, Gleek Gleek ini Eksting loh Di Viseo dia Dia katanya laku Rp15.000 Quicksale Ah bukan ke siapa Instasote Cuman, karena gue punya antre Eh, Barca Wona lagi Pertanda Messi berarti kan ini kan Berarti apa namanya Kalo misalkan si Gleeknya ini Unreadable Eh, kalo misalkan Gleeknya ini Eh, kalo misalkan Gleeknya ini Unreadable Dia bisa naku Rp15.000 Kartanya Eh, ini Dede ini udah lima pik terakhir nih Pasti nggak ada nyangkut satu pun Eh, Pareho Bisa di Bisa gue itu nggak Bisa gue jual kan Bisa Raza Bisa nggak Raza Raza Yes Akhirnya bisa dijual Gue nggak tau kenapa Gue nggak begitu suka sama Sterling ya Di Bima ini Dia tuh kayak Cuma Pace doang Dia belum Tapi dia punya Inform sih yang bagus Jadi paling Informnya lebih bagus Dipada Karagian Yes, Lord Baik Kalau dia yang biasa Siapa kayak gitu? Brazil Left wing No Tiago Hahaha Marukyos Ah, ini lah Dia untre lagi Eh, dia duplikat lagi Oh, nggak ada Ini nggak duplikat ya Tapi at least duplikat gue nih Bisa dijual nih Yang sangat-yangkutin lagi Supaya yang tradable Musrela gue bisa dijual nggak deh? Nggak bisa Bodo amat Tiga pack terakhir Ayo dong Nyangkut dong satu aja Please Jerman Jerman bener Ah GK CF Ah gunagan Gue pengennya Jerman GK gitu kan Eh gunagan Dia ngakak sih gunagan lumayan Tapi dia apa sih Dia larinya lambat Eh Miralas transfer Larinya lambat Strength gak ada Longshot So-so Jadi Gak termasuk meta Miralas Transfer Miralas larinya tinggal 83 Lambat banget orang mulanya Eh salah Wah Gue gak perlu tutorial Eh Pocet lagi Ayo Gue pack terakhir Please Biru-biru nyangkut Please I'm blue Labadidah 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 Dududidah Didah Malah gak ada boardnya pula Jangan tantas sama Delovio Delovio tadi gue udah dapet kan Jadi Pack terakhir Eh Pack terakhir Eh Pack terakhir I'm blue Labadidah Dadadidah 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 Of course Gue udah bisa mengredisi masa depan juga Gue gak bakal dapet ROTY dari KKL ini Dapetnya Moya sama Douglas Main sih Douglas Main Juve Bisa disambungin sama Miralem Pianic Jadi Kesimpulannya Dari 21 pack yang gue dapet Gue gak hitungin dapet board Tapi yang jelas gue yang paling bagus dapet si Handa Novich Sama si Pianic Yang paling bagus dari pemain yang Dari pengen yang kita buka tadi ini Eh yang kita buka sekarang Sekarang Jadi Makanya Itu dia Buat video kali ini Kita akhirnya gagal dapet Team of the Year Karena pack luck gue gak begitu bagus Soalnya gue Liat orang di reddit Buka Apa namanya 81 plus Dapet TOTY Gitu kan Dan gue Akhirnya tertarik buat bikin Ternyata malah gak dapet Sekarang main di club gue tinggal misalnya 801 Tapi yang banyak Itu kalo gak salah Banyak silver sama banyak Itu gak sih Banyak silver sama banyak Pemainnya Gak bisa dihituin lah ya Udah lah Oke Jadi Itu dia Buat video kali ini Kasih tau gue Di komen box Kalo lo buka pack Buat TOTY Dapet siapa aja Apakah lo berdapet bagus Dapet TOTY Messi, Ronaldo, Token, atau enggak Atau malah Lo sama kayak gue nasibnya Buka pack gratisan Dan hasilnya Lumayan sih sebenernya Dibilang buruk enggak Tapi dibilang bagus Cuman gak jadi standar Kalo buat gue sih standar Packnya At least gue dapet work out Dapet work out si Handanovic Ya Kasih tau gue Lo padahal dapet apa Selama Minggu ini Selama TOTY ada di Packs Dan Ya Itu dia Buat video kali ini Terima kasih udah menonton Dan sampai ketemu Di video Dulu 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 Bye Bye Dulu Dulu Dulu